Jadi hari ini ternyata ada juga seorang tokoh di bidang kecantikan tradisional Indonesia yang berulang tahun. Siapakah dia? Dia adalah Muriati Sudibyo yang lahir pada 5 Januari 1928 di Surakarta, Jawa Tengah. Ini adalah cucu dari Sultan Paku Buwono X dan sejak kecil dia telah mempelajari keterampilan meramu bahan-bahan alami menjadi jamu di bawah bimbingan dari neneknya. Pada usia 15 tahun, ia sudah mahir merias dan membantu merias penari yang akan tampil di keraton. 19 tahun kemudian, Muriati mendirikan PT Mustika Ratu yang bergerak di bidang jamu dan juga produk kecantikan tradisional. Bisnis yang didirikannya berkembang pesat hingga kemanca negara dan pada tahun 2007 majalah Globe Asia menempatkannya pada posisi ketujuh dalam daftar wanita paling berpengaruh di Indonesia. Luar biasa loh. Dan sampai sekarang masih cantik, masih kenceng. Masih kenceng. Luar biasa. Tipsnya gara-gara ya. Janus, ini kamu punya tipsnya yang tradisional-tradisional juga? Tradisional ini, kalau saya memang selalu minum ini, kunyit asem. Kunyit asem itu entah kenapa ya, mungkin memang dari kecil minum jadinya... Tapi kok gak asem wangi? Wangi, gak asem. Tadrian dong, wangi dong. Kunyit asem itu justru untuk dalam tubuh gitu ya. Jadi merasa lebih wangi, merasa lebih bersih gitu. Gak tau kenapa dari dulu bawaannya begitu. Tapi mengenai tadi, Amanda nanya gitu ya, 2015 ini hari pertama apa yang bikin semangat? Sebenarnya semangat saya tuh, satu, mencoba lipstick baru saya. Karena saya suka banget sama lipstick ya. Ini yang baru beli. Ini yang baru beli. Iya, pokoknya kosmetik tuh kalau mau kosmetik ya, untuk menunjang kecantikan tuh memang wanita agak-agak perlu merogoh kocek gitu. Aduh, kayaknya ini harus jadi perhatian pria juga nih. Karena kan saya nih sebagai menteri keuangannya istri saya nih. Sampai jumpa.